Kok bisa begitu superior di Korea? Iri tak mendapatkan atensi sebesar mega. Silva heran dengan orang Korea yang selalu memperhatikan Megawati. Megawati memang mendapatkan banyak perhatian saat bermain di voli Korea. Sebab dirinya tidak hanya memperlihatkan bagaimana kehebatan dirinya bermain voli saja. Namun saat bersama Red Sparks, Megatron mengajarkan bahwa sisi kekeluargaan di dalam tim akan memberikan dampak lebih hebat dibandingkan skill yang dimiliki individu masing-masing. Dan akhirnya apa yang diungkapkan oleh Megatron menjadi kenyataan. Dengan chemistry yang ada, Squad Red Sparks mampu menembus playoff setelah lama absen. Bahkan yang lebih mengharukan lagi, Di laga playoff melawan Pink Spiders, Red Sparks sudah kehilangan kedua pemain andalan mereka, yaitu Lee So-yung dan Cho Ho-yung. Namun tanpa diprediksi, Kim Se-in mampu menunjukkan chemistry yang terjalin lebih hebat dibanding skill yang mereka miliki. Dan hal inilah yang membuat Red Sparks masih mampu memenangkan laga di pertemuan kedua mereka saat partai playoff kemarin. Dan aroma kekeluargaan ini ternyata juga dibenarkan oleh Park Eugene. Sebab sewaktu diwawancarai beberapa waktu lalu, Eugene mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya mendapatkan tawaran kontrak yang lebih besar. Namun tetap masih ingin tinggal di Red Sparks. Dan karena hal inilah kemampuan Megat dianggap mengejutkan di Korea setelah mampu menyatukan chemistry para pemain Red Sparks. Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu saja, skill Megat sebelumnya dianggap biasa saja karena Megat berasal dari negara di mana pemainnya hampir tak pernah bermain di luar ASEAN. Bahkan pemain sekelas Eropa bisa disingkirkan Megat dengan ketenarannya yang melebihi publik figur yang sering muncul di televisi. Dan hal ini juga dirasakan oleh Silva. Silva merasa heran dengan ketenaran Megat di Vili. Padahal Silva menduduki peringkat pertama top skor Voli Korea. Namun yang menjadi perhatian tetaplah Megawati. Namun Silva tetap memuji bahwa Megawati punya kualitas yang lebih tinggi. Karena yang paling diapresiasi oleh Silva adalah mentalitasnya yang tak pernah turun. Silva sendiri pernah merasakan kerasnya Spike Megah yang menyambar ke arahnya. Dan jika Megawati mendapatkan bola kesukaannya itu, pastilah akan susah untuk tak mencari poin. Megawati memang salah satu pemain yang cukup berbahaya di Vili. Saya sendiri mengakui pengaruhnya di Red Sparks cukup vital. Ucap Silva saat ditanyain salah satu wartawan. Terima kasih telah menonton! Dan berkat Mega pula, akhirnya Jakarta Bin mau merogok gocek cukup dalam untuk mendatangkan satu pemain untuk duet bersama Megawati di Kelotar kedua. Jakarta Bin mendatangkan pemain asing baru saat jeda PLN Mobile Pro League 2024. Pemain tersebut adalah Karamba Jemba. Kepastian bergabungnya Karamba Jemba digunakan asisten pelatih Jakarta Bin Octavian. Benar sudah hadil. Informasi yang didapat Liputan 6.com nilai kontrak Karamba Jemba selama bulan sebesar 300 ribu USD atau sekitar 4,8 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax